Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami beberapa unsur kebudayaan manusia. Clarkon dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. Bersama saya, Harimudian DMPD. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai tujuh unsur kebudayaan yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mentah pencarian hidup, sistem religi, serta kesenian. Namun sebelum masuk ke materi, dukung terus channel Pankus Guru Indonesia dengan like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Kamu juga bisa follow Instagram Kampus Guru Indonesia di link di bawah ini Di sana kamu akan mendapatkan update informasi mengenai materi, tips, dan trik serta berbagai seminar gratis tentang kekuruan Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita kali ini Let's check it out Unsur budaya yang pertama adalah bahasa Bahasa memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia Melalui bahasa, manusia dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengembangkan dirinya Bahasa adalah komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia Kalau kita amati bahasa menurut pengertian gorif kraf tadi Hanya terbatas pada kata atau kalimat Padahal bahasa juga mencapuk tulisan, simbol, dan juga gerakan atau isaran Kebayang nggak sih? Kalau manusia itu tanpa bahasa Mau ngobrol aja susah Mau memungkapkan sesuatu Pasti bakal susah banget gitu kan Mau ngomong sayang sama orang yang kita sukai Oh, bakal ribet banget Mau pakai bahasa aja kadang susah Apalagi nggak pakai bahasa Iya nggak sih? Nah, jadi bahasa merupakan unsur budaya yang sangat penting Unsur budaya yang kedua yaitu sistem pengetahuan Sistem pengetahuan sangat luas sebatasannya Karena mencapuk pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya Sistem pengetahuan lahir dari hasil pengalaman dan daya kreativitas masyarakat Untuk digunakan sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan aktivitas Demi kelangsungan hidup sehari-hari Sistem pengetahuan tersebut diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya Dalam proses pewarisan, tentu sistem pengetahuan tidak diterima secara begitu saja Akan tetapi telah teruji kebenarannya berdasarkan pada berbagai peristiwa dan pengalaman hidup Yang berulang-ulang dialami Seperti didengar, dilihat, dan dirasakan Baik dari diri sendiri maupun oleh orang lain Contoh sederhananya, masyarakat daerah pesisir pantai Yang bekerja sebagai melayan Menggantungkan hidupnya dari laut Sehingga mereka harus mengetahui Kondisi laut untuk menentukan saat yang baik untuk menangkap ikan di laut Jadi pengetahuan tentang kondisi laut Diperoleh melalui tanda-tanda atau letak gugusan bidang di lantai Jadi nelayan harus tahu Kapan waktu yang baik untuk berangkat mencari ikan Dan kapan untuk pulang Nah, setiap petuku bangsa di dunia Memiliki pengetahuan mengenal Antara lain Mengenal alam sekitar Mengenal tumbuh-tumbuhan Yang ada di sekitar daerahnya Kemudian mengenal binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya Mengenal zat-zat bahan mentah Dan beda-beda dalam lingkungannya Kemudian mengenal tubuh manusia Sifat-sifat dan tingkah laku manusia Ruang dan waktu Nah, itu secara keseluruhan Manusia di dunia mengenal hal-hal tersebut Unsur selanjutnya adalah organisasi sosial Yaitu merupakan suatu bentuk pengaturan Atau perilaku individu Untuk bekerjasama dalam mencapai visi Atau tujuan yang disepakati Adanya pengaturan tindakan Mengandung pesan implisit bahwa Perilaku individu diorganisir Sedemikian rupa Untuk suatu tujuan tertentu Tiap kelompok masyarakat Kehidupannya diatur oleh Adat istiadat Dan aturan-aturan Mengenai berbagai macam Ketentuan dan kesatuan Di dalam lingkungan Di mana dia hidup Dan bergaul dari hari ke hari Kalau sobat guru perhatikan Banyak hal di sekitar kita Merupakan contoh Dari sistem Dan organisasi kemasyarakatan Ada Pembagian warisan Di antara keluarga kita Atau ada wali kota Ada kantor dan dokok politik Ada anak SD Memakai seragam merah putih Nah itu semua Merupakan contoh Sistem dan organisasi Kemasyarakatan Unsur budaya yang keempat Yaitu Sistem peralatan hidup Dan teknologi Nah Sistem peralatan hidup Dan teknologi ini Diakibatkan karena Manusia selalu berusaha Untuk mempertahankan hidupnya Nah sehingga mereka akan selalu Membuat peralatan Atau benda-benda tersebut Tentunya Peralatan hidup Dan teknologi ini Terus berkembang Sejalan dengan Perkembangan ilmu pengetahuan Yang dialami oleh manusia Teknologi dan peralatan Yang diciptakan Semakin canggih Dan modern Dari masa ke masa Tentu dong teknologi Yang zaman dulu Dengan zaman yang sekarang Akan berbeda jauh Contoh dari sistem peralatan hidup Dan teknologi Adalah alat-alat produktif Senjata Wadah Alat-alat Menyalakan api Kemudian ada makanan Minuman Pakaian Perumahan Dan lain-lain Sehat Selanjutnya unsur yang kelima Adalah Sistem ekonomi Atau mata penjaharian Sistem mata penjaharian Mengkaji bagaimana Cara mata penjaharian Suatu kelompok masyarakat Atau sistem ekonomi Mereka Untuk mencukupi Kebutuhan hidupnya Tentunya Banyak hal yang Mempengaruhi Perbedaan Sistem mata penjaharian Ini Seperti Kondisi geografis Kondisi sosial Dan hal-hal lainnya Yang menyebabkan Terjadinya Perbedaan mata penjaharian Masyarakat yang satu Dengan yang lainnya Sistem ekonomi Ini juga Telah Berubah Pada masyarakat tradisional Dengan masyarakat modern Ketika masyarakat tradisional Terbatas Menggantungkan hidupnya Dengan cara Berburu Meramu Beternak Bercocok tanam Dan lain sebagainya Masyarakat modern Memiliki sistem ekonomi Yang lebih banyak Dan lebih kompleks Ya Unsur yang selanjutnya Yaitu Unsur Sistem religi Dalam sistem religi Terdapat Tiga unsur Yang harus dipahami Ya ini Sistem keyakinan Sistem upacara Dan umat Yang mengandung Religi itu Apabila kita Melihat jauh Dalam kehidupan Kita sehari-hari Kita tentu Tidak akan terlepas Dari sistem religi ini Baik dalam Menyambut Kelahiran bayi Beraktifitas sehari-hari Beribadah sehari-hari Bahkan Sampai meninggal Kita tidak akan Terlepas Dari pengaruh Sistem religi ini Terakhir Unsur Ketujuh Adalah Kesenian Nah Seni menemuti Banyak Kegiatan manusia Dalam menciptakan Karya visual Audio Atau pertunjukan Yang mengukapkan Imajinasi Gagasan Atau Keindahan Teknik pembuatannya Untuk dihargai Keindahannya Atau kekuatan emosinya Nah Kesenian ini Merupakan Salah satu budaya Yang sudah ada Sejak dahulu Bentuk Kesenian Tertua Yang ditemukan Adalah Seni rupa Yang meliputi Penciptaan Gambar Atau benda Yang sekarang Digolongkan Menjadi lukisan Patung Cetakan Fotografi Dan media rupa lainnya Bentuk seni Seperti patung Lukisan Buah Lukisan Batu Dan Petroglyph Dari zaman Paleolitikum Akhir telah Ada sejak 40.000 tahun Yang lalu Nah Lukisan Buah Di Sulawesi Disebut Sebagai Salah satu Artefak Seni Tercua Di dunia Manusia Sendiri Tidak akan Pernah Lepas Dari Seni Karena Manusia Adalah Makhluk Yang mencintai Keindahan Bahkan Kata Budaya Sendiri Seperti Pada Materi Kita Sebelumnya Dalam Arti Sempit Ia Dinyatakan Sebagai Sebuah Karya Seni Baik Baik Sobat Guru Semuanya Sepanjang Materi Ini Saya Sudah Menyampaikan Tujuh Unsur Budaya Universal Yaitu Bahasa Sistem Pengetahuan Sistem Organisasi Sosial Sistem Peralatan Hidup Dan Teknologi Sistem Ekonomi Dan Mata Penjaharian Hidup Sistem Religi Serta Sistem Serta Kesenian Nah Seorang bijak Pernah Berkata Sebagai Guru Yang Baik Tahu Betapa Pentingnya Untuk Terhubung Dengan Siswa Dan Memahami Budaya Kita Nah Dari Tepat Di atas Sebagai Seorang Guru Kita Harus Bisa Memahami Budaya Siswa Dan Terhubung Dengan Hal Tersebut Tentu Memerlukan Pengetahuan Akan Berbagai Macam Budaya Yang Ada Sehingga Guru Harus Belajar Tentang Budaya Budaya Yang Ada Di dunia Baik Itu Saja Materi Kita Sampai Berjumpa Di Materi Kita Selanjutnya M Terlic Sampai Basi Spot Set Sampai An Bay Sin Sampai Sol